Kita memulai acara kita pada sore hari ini, mari kita tunduk kepala, kita terlebih dahulu berdoa. Bapak kami yang ada di surga, kami menaikkan puji syukur dan terima kasih. Sore hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama, baik yang secara on-site maupun yang secara online. Ya Tuhan kami menyerahkan untuk pertemuan kami ini ke dalam tanganmu, Tuhan memimpin dan menyertai dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, amin. Ya maaf ya saudara kalau suara tidak terlalu kedengaran, saya juga tidak tahu saudara bisa dengar seberapa besar. Saudara juga yang dibawa kalau telinga jadi rusak mohon maaf juga ya, saya juga tidak tahu harus bagaimana karena saya tidak melihat mereka juga. Mari kita membuka Alkitab kita ya, mari kita membuka Alkitab kita dari perjanjian lama, dari kitab kejadian, fasal yang kedua. Saudara kalau bawa Alkitab, saudara lihat di dalam kejadian, fasal kejadian fasal 1 saya baca terlebih dahulu. Kejadian 1 ayat yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kita akan membaca di dalam kejadian 2, kejadian 2, kita akan melihat di dalam ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat sebagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Saya akan membaca lagi ayat yang ke-21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak sehingga ia tidur. Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnya lah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan menamai perempuan. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Sekianlah pembacaan firman Tuhan. Senang dan berbahagia setiap orang yang membaca. Yang merenungkan serta yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Sudah sekalian saya percaya kita semua tahu apa arti kata mitos. Sudah sekalian kita mitos itu tanpa kita sadari dia lama-kelamaan itu bisa membentuk sebuah ideologi. Apa artinya saudara? Sesuatu yang sebenarnya tidak boleh ada itu dijadikan mitos. Dari mitos pelan-pelan itu menjadi sebuah ideologi artinya memang harus begitu. Contoh sederhana. Kalau orang mau menikah saudara pelan-pelan itu ada mitosnya kita lihat. Misalnya kalau orang mau menikah saudara harus melihat hari. Harus melihat tanggal. Tanggal yang baik harus ini. Sudara sebenarnya ini semua adalah sebuah mitos. Tapi lama-kelamaan ini menjadi sebuah ideologi. Kalau menikah nanti itu harus misalnya pada hari tertentu. Kalau menikah nanti mereka harus antar-mengantar. Mereka harus begini. Mereka harus ke gereja jam sekian. Mereka harus begitu. Tanpa sadar seringkali kita dikuasai oleh WO-nya. Saya berapa kali melihat saudara ya. Itu WO itu wedding organizernya itu sangat dominan. Harus begini, harus begini. Lalu kemudian saya tanya kepada yang menikah. Kalian mau menikah dengan WO itu atau mau menikah di gereja. Mau diatur oleh gereja atau diatur oleh WO. Sudara WO bilang memang harus begini, harus begitu. Enggak. Kalau kalian mau ikut pemberkatan nikah di sini. Harus ikut aturan saya. Bukan aturan kalian. Demikian juga saudara. Waktu kita berbicara mengenai pernikahan. Sudara seringkali kita punya mitos. Yang kita pikir sendiri mengenai pernikahan itu sendiri. Tanpa sadar saudara itu menjadi ideologi. Pokoknya harus demikian. Kita lupa apa kata Allah. Apa yang Tuhan inginkan daripada kita. Contoh saudara yang pertama. Seringkali ada orang berkata bahwa pernikahan itu tidak untuk selamanya. Udahlah cincay sedikit. Enggak usah kamu itu terlalu ngotok. Harus begini-begini. Beli rumah, beli apa-apa. Itu mah pernikahan tidak untuk selamanya. Sementara saja. Sudara sekalian tanpa sadar. Kalimat ini, kata ini sudah diterima oleh orang lain. Iya ya. Nah, pernikahan juga itu cuma untuk sementara. Ya jadi untuk pernikahan awal baik-baik. Nanti udah-udah. Tidak usah kita mau mencurahkan seluruh tenaga kita. Uang kita. Tidak usah. Asal-asal saja. Tidak usah semuanya. Tuh nanti sekarang. Kalau mau bercerai. Urus surat perceraian itu juga gampang. Tidak ada kesulitan. Tidak beres. Sudah sekalian. Betul saudara. Tanpa sadar. Orang-orang itu mulai berpikir. Tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Di dalam kejadian. Fasa 2 ayat 23-24. Tadi kita melihat. Lalu berkatalah manusia itu. Inilah dia tulang dari tulang rusukku. Dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan. Sebab ia diambil dari laki-laki. Sudara firman Tuhan ini justru memberitahukan kepada kita. Bahwa sesungguhnya ini sudara. Bukan sekedar sebuah mitos soal pernikahan itu. Tetapi ketika kita melihat di dalam Alkitab. Kita tahu bahwa istri itu adalah tulang rusuk daripada suaminya. Jadi dengan kata lain ketika pernikahan itu kita harus menyadari. Bahwa suami istri itu adalah menjadi satu. Suami menjadi kepala keluarga. Istri menjadi anggota di dalam keluarga itu. Satu menjadi tulang. Dia itu adalah tulang dari tulangku. Dengan kata lain bagian daripada tubuh suami itu. Nah saya tidak tahu sudara ikut kelas ini. Dengan peranika. Seberapa banyak sudara ikut. Apakah sudara ada bolos atau sudara tidak bolos. Saya tidak tahu. Sudara mungkin mengikuti kelas ini sudara merasa tidak nyaman. Sudara mungkin merasa tidak enak. Saya juga merasa sudara soalnya kita secara online. Saya melihat di dalam grup ketika ini ada orang berdua lagi ngajar. Mereka ngomong-ngomong berdua. Nah udahlah daripada saya ngomel. Biarin aja. Tidak tahu mereka ngomong apa sudara ya. Karena kita bisa lihat orang itu ngomong-ngomong berdua. Sudara atau ada yang bumi di pahanya ada apa. Saya itu tidak bisa tidak tahan sudara ya. Daripada banyak ngomong udah diamlah. Loh ini sekarang kalian duduk. Kalian berdiri itu di depan pembimbing. Bayangkan sudara ya. Di depan pembimbing bisa ngomong-ngomong. Saya tidak usah tunjuk orangnya sudara. Bisa duduk dua-dua deket-deket. Aduh kok gitu ya. Tapi udahlah sudara. Saya kena kita secara online. Tidak bisa ngomong secara terus terang. Itulah sebabnya sudara Nukiya berkata. Aduh kelas kambium ini kita tidak dapat apa-apa. Memang saya yang mengajar juga bingung sudara. Gimana caranya? Karena tidak ketemu muka langsung. Tidak boleh berbicara. Dan tanda petik. Sudara minta masukan dan lain sebagainya. Saya mau cerita untuk sudara. Ketika kelas kambium yang sistem on-site itu sudara. Kita duduk. Ada satu pasang-satu pasang duduk. Lalu kemudian ketika tanya. Oh maaf. Saya lupa ya. Kena di kambium terus. Apa Pak Wil? Bimbingan peranikah. Di dalam bimbingan peranikah itu. Sudara saya bisa melihat ya. Misalnya ada yang selalu bertanya. Soal pernikahan misalnya. Soal perceraian. Sudara ada yang berkata. Ah saya rasa perceraian itu biasa saja. Lalu kemudian tidak bisa. Ada apa? Jadi itu ada timbal balik. Nah ketika secara on-site. Sudara kita tidak bisa melihat. Sebenarnya siapa omong tidak omong. Maksudnya siapa yang ada usul begini. Siapa yang balas gini. Yang saya lihat dengan mata kepala. Sampai saya akhirnya juga kasih op. Sudara orang duduk berdua. Ngomong-ngomong. Aduh sudara ya. Saya pada sore hari ini. Mau mengingatkan kepada sudara. Sudara ketika orang berpikir. Bahwa mitos mereka. Bahwa pernikahan itu tidak harus selamanya. Pada sore hari ini. Saya mau beritahu kepada sudara semua. Ingat sudara. Bimbingan peranikah bukan berarti sudah selesai sudara ikut kelas bimbingan peranikah. Bukan berarti sudara mendapatkan sertifikat boleh pemberkatan nikah. Ingat ya sudara. Baik yang secara on-site. Secara online. Ingat. Kelas bimbingan peranikah selesai. Bukan berarti sudara diizinkan. Oke boleh menikah. Ingat baik-baik dulu sudara. Sudara justru ikut kelas ini selesai. Sudara harus mendoakan. Sungguh-sungguh. Saya percaya sudara ikut pelajaran ini sudah begitu banyak. Sudara menggumuhkan. Betul tidak dia itu adalah pasangan yang Tuhan beri. Betul tidak dia itu adalah tulang rusukku. Gumuhkan doa. Sudara kena kita percaya bahwa pernikahan itu cuma satu kali. Untuk selama-lamanya. Sudara ingat baik-baik di dalam firman Tuhan ya. Sudara pernikahan kekristenan itu bukan pernikahan main-main. Ya udahlah cincailah asal bisa menikah. Sudara lebih baik sudara tidak menikah. Karena sudara taat kepada Tuhan. Daripada sudara menikah. Dan itu bukanlah kekendak Tuhan. Di dalam kelas bimbingan peranikah. Kira-kira tiga atau empat angkatan terakhir. Selalu saya tanya kepada mereka. Kalian yang sudah ikut kelas ini. Bagaimana dengan kalian? Ada doa? Bagaimana kira-kira penyertaan Tuhan? Pimpinan Tuhan atas kalian? Sudara dari tiga sampai empat angkatan ini masing-masing. Hampir dikatakan tiap angkatan ada orang yang mundur. Saya ulang ya. Hampir tiap angkatan ada orang yang mundur. Sudara dia berdiri baik-baik di depan semua teman-teman. Karena dia datang bergabung bersama-sama dengan teman-temannya semua. Ketika mau pulang, ketika dia mau mengakhiri, mereka datang baik-baik. Dua-dua omong baik-baik. Setelah kami ikut kelas bimbingan peranikah. Setelah kami berdoa. Kami jelas Tuhan tidak memimpin kita berdua untuk menjadi suami istri. Saya sedih enggak sudara? Nangis enggak? Enggak. Hebat kalian. Bagus. Betul. Kita harus lebih melihat apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang saya mau. Sudara saya berharap sudara yang hadir. Baik pada di tempat ini secara on-site maupun secara online. Saya berdoa supaya sudara sungguh-sungguh bergumur di keadapan Tuhan. Betul tidakkah dia adalah pasangan saya seumur hidup? Atau saya ragu-ragu. Ingat sekali lagi saya mau katakan. Kelas bimbingan peranikah bukan perasyarat. Bahwa kalian boleh menikah, boleh diberkati. Enggak. Sudara. Bukan berarti sudara disetujui. Yang menyetujui tanggung jawab sudara adalah kepada Allah. Bukan kepada pembimbingmu. Bukan kepada Pak Wil. Bukan kepada saya. Bukan kepada siapapun. Tetapi tanggung jawab sudara kepada Tuhan. Saya ingatkan sekali lagi. Jangan bermain-main. Pernikahan adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Komitmen kita kepada Tuhan. Janji kita kepada Tuhan. Kita akan menerima pasangan kita. Dalam keadaan suka duka. Sekat sakit. Kaya miskin. Apapun. Tidak ada yang dapat memisahkan. Kecuali maut. Saya sekali lagi berkata. Saya harap sudara berdoa dengan sungguh-sungguh. Sudara menggumulkannya dengan sungguh-sungguh. Sudara berdoa. Betul tidak apakah ini adalah pasangan saya. Sudah sekalian. Bagaimana kalau keliru. Ya enggak bisa sudara. Sudara sudah menikah. Lalu sudara mencari Pak Wil. Aduh Pak Wil. Saya salah pilih. Hei saya baru tahu loh Pak Wil. Udah menikah baru tahu. Tahu apa? Hei giginya gigi palsu. Cuma gigi palsu dipersoalkan. Saya baru tahu Pak Wil. Udah menikah. Waktu berpelukan. Dia cium saya. Giginya lepas ke mulut saya. Aduh. Dia itu pasang-pasang. Nanti giginya bisa copot. Saya baru tahu. Ya apa boleh buat? Sudara gigi itu masalah kecil. Tetapi menjadi persoalan bukan masalah besar. Selalu dimulai dari hal kecil. Dia kurang menganggap saya. Kurang dekat dengan saya. Kurang peduli dengan saya. Ingat sudah sekalian. Ingat baik-baik semua. Ingatkan kepada sudara semua. Apa yang kita bicarakan ini. Pernikahan tidak harus untuk selamanya. Itu adalah sebuah mitos. Yang kedua. Pernikahan itu hal yang mudah. Seharusnya mudah. Gampang kok. Tidak ada masalah. Sudara kita tidak herat melihat. Ketika orang menggampangkan. Pernikahan itu gampang. Sudah seringkali kita bisa melihat suami istri berkelai. Suami lebih keras. Bisa tinju istri. Saya pernah lihat sudara. Bukan lihat di TV. Bukan saya lihat di handphone. Saya melihat di sekolah. Suatu kali waktu dulu. TK Kalam Kudus itu masih di Pasundan di sini. Saya lihat di luar. Ada orang tua murid berkelai sudara. Yang suami tinju istrinya di depan. Saya itu keluar. Pak kamu berhenti enggak? Sekarang saya bawa kok kantor polisi. Karena saya juga tidak tahu kantor polisi di mana sudara. Kalau kamu bersikap demikian. Sekarang saya bawa kok kantor polisi. Karena saya sebut kantor polisi. Dia itu menjadi takut. Dia bukan takut istrinya. Takut sama saya. Suami istri. Rebutan anak. Berkelai di depan. Sepandirkan ke dalam. Saya bilang saya beritahu kalian ya. Kasih kalian waktu satu minggu. Kalian berdoa. Tidak usah kumpul sama-sama. Doa baik-baik. Lihat Tuhan mau apa pimpin kalian. Saya berbicara dengan tegas. Ini udah punya anak. Antar anak ke sekolah. Sudah waktu diantar anak ke sekolah. Waktu saya berbicara demikian. Saya berkata. Satu minggu ke depan. Hari yang sama. Kamu pulang datang cari saya. Saya lupa itu hari apa. Tapi belum sampai satu minggu. Kira-kira empat hari. Dia datang dengan suaminya. Istrinya. Kenapa kalian datang? Belum satu minggu. Si suami bilang. Pak. Saya sadar. Saya salah. Saya sudah minta maaf. Ke istri saya. Kami itu sudah rekonsiliasi. Benar ya. Janji ya. Sudah sekalian. Benar sudara. Sejak itu. Mereka suami istri. Kebaktian di tempat ini. Mereka bukan saja kebaktian. Mereka mengikuti doa. Di tempat ini. Sudara ya. Sampai anaknya besar. Saya melihat mereka suami istri. Berdua. Kenapa sudara. Seringkali kita menganggap. Pernikahan itu. Sesuatu hal yang muda. Yang sederhana. Suami mau menjadi bos. Ngebosin. Melihat istri itu kayak pembantu rumah tangga. Istri harus melakukan demikian. Harus melakukan ini. Harus melakukan itu. Dan lain sebagainya. Istri merasa. Saya dari keluarga yang berada. Di rumah tidak pernah menjadi pembantu. Sekarang saya menikah dengan kamu. Kamu melihat saya menjadi pembantu. Enak. Emangnya kamu siapa? Pembantu saya saja. Lebih cakep daripada kamu. Wah. Terjadilah sudara. Suami istri itu mereka ribut menjadi ribut besar. Kenapa? Karena masing-masing melihat. Pernikahan itu adalah menjadi sesuatu yang murahan. Sesuatu yang sederhana. Sesuatu yang biasa. Yang tidak ada apa-apanya. Tidak heran sudara. Banyak suami istri itu terjadi masalah. Keributan dan perceraian yang ada. Semoga berkata kepada sudara yang ada. Semoga David juga ikut dengar. Ada tidak ya? Semoga ya David kamu ikut mendengar. Di sini ada tesa. Ikut Pak. Bagus ya David. Maaf saya tidak bisa lihat mukamu. Ada tidak? Dan semua yang ada. Saya berharap sudara masing-masing ada melihat dengan baik. Ingatlah. Pernikahan itu bukan sesuatu yang murah. Yang gampang dijalankan begitu saja. Justru kalian perlu berdoa. Minta Tuhan menolong. Supaya pernikahan kalian menjadi sebuah pernikahan yang langgeng. Ada masalah? Tidak ada. Tidak ada sebuah pernikahan yang tidak ada masalah. Kalian coba tanya Pak Wil, Ibu Rizka. Ada tidak masalah? Ada. Kalian tanya saya ada masalah tidak? Tidak ada. Kecuali saya. Yang lain semua ada masalah. Mungkin tidak? Tidak mungkin. Saya kalau ngomong sudah mungkin... Eh, ngomong kosong Pak Filip itu bohong. Mana ada begitu? Benar sudara. Tidak ada pernikahan yang tidak ribut. Tidak ada. Tapi yang membuat luar biasa. Bahwa di dalam keributan itu. Suami istri bisa rukun kembali. Saling mengampuni. Minta maaf. Satu dengan yang lain. Kenapa? Kita melihat itu pernikahan sesuatu yang kudus. Sesuatu yang sakra. Yang kita katakan di hadapan Tuhan. Dan kita mau berjanji di hadapan Tuhan. Sudara. Hari ini banyak anak yang menjadi masalah. Dua hari yang lalu. Saya melihat sebuah video kecil. Di Facebook saya. Ada seorang anak dimarah. Anak itu kira-kira kelas 6 SD. Dia kira-kira dimarah oleh mamanya. Dia bisa tinju mamanya. Anak laki sudara. Mamanya itu ambil. Apa mau pukul dia. Kenanda kuah. Sudah belum pukul. Saya bilang gila ini anak ya. Sampai demikian. Tapi anak ini bisa begini sudara. Bukan kebetulan. Pasti kena orang tua. Ketiadaan figur ayah. Ya ketidakseriusan dari seorang ibu. Kalau saya ada di sana. Sudah saya omong kepada mamanya. Kamu ambil kayu pukul itu anak. Sampai kakinya patah gak apa-apa. Kurang ajar. Mereka bisa berbuat demikian. Tapi sudara kalau dipikir. Anak itu bisa jadi demikian. Karena orang tua. Karena orang tua itu tidak memberikan teladan. Tidak memberikan contoh. Kalau orang tua itu memberikan contoh teladan yang baik. Saya percaya anak itu tidak akan melakukan hal-hal. Seperti demikian. Saya berharap sudara. Sudara yang mau ikut. Yang sudara yang sudah ikut kelas bimbingan peranika ini. Di bagian yang terakhir ini sudara cari waktu untuk berdoa. Sudara ingat datang kepada Tuhan. Jangan oleh kena mitos. Jangan kena orang yang mengatakan demikian. Sudara mengikutinya. Tapi sudara sungguh-sungguh bergumul di hadapan Tuhan. Melihat apa yang Tuhan inginkan. Yang ketiga sudara. Mitos yang ketiga. Seringkali orang berkata. Tidak apa-apa. Menganggap pasangan kita. Menganggap pasangan kita memang sudah seharusnya begitu. Sudara mengapa suami istri itu seringkali terjadi masalah kelas. Waktu pacaran. Dekat sudara ya. Wah kemana-mana. Itu di apa itu. Di apa namanya ini. Hah. Dipukul. Oh dirangkul. Ya berarti betul kalian lakukan. Wah ayo. Nek sepeda motor. Eh deket-deket sedikit. Ya. Kurang deket. Ya. Yang di belakang juga. Wah raki-raki sudara takut jatuh. Pada alasan sudara ya. Wah yang laki juga. Wah kemana. Bawa payu. Jaga dia. Supaya jangan kena air. Saya kena enggak apa-apa. Wah saya kena enggak apa-apa. Seringkali. Waktu udah menikah. Semua itu omong kosong. Waktu masih pacaran. Naik mobil sudara. Ayah ayah sini. Dia bukain mobil. Please silahkan naik. Pacarnya naik. Dia tutup pintu. Dia naik ke mobil. Nyetir. Begitu udah menikah sudara. Istrinya tunggu. Dibuka pintu. Emangnya lo butang? Masa tiap kali harus saya. Ya tinggal kamu buka pintu sendiri. Hal-hal kecil sudara. Karena seringkali kita merasa. Ya dia harus gitu. Waktu pacaran mungkin sudara. Si pacar yang wanita bilang. Kamu makan apa? Yuk kita pergi makan yuk. Saya masakan kamu ini mau enggak? Saya buatin kamu ini mau enggak? Oke mau. Begitu udah menikah sudara. Eh nih. Dato Mami atau Mamo. Sudara. Masakan saya ini dong. Lu emangnya tidak punya mata? Lu udah bisa masak sendiri? Mbak, Mok. Coba masakan. Jangan heran. Kalau suami itu menikah dengan Mbak. Dengan Mbok. Kenapa sudara? Gila istri saya itu. Udah dikasih uang. Kasih apa galak. Ini Mbak. G. Ya Pak. Ya Neng. Ya. Disuruh apa aja. Dia kerja. Disuruh angkat ini aja. Dia lakukan. Kalau dengan suami istrinya. Istri yang bilang. Udah saya mau pergi. Tidak ada waktu. Saya di gereja. Ada persekutuan. Ada pelayanan ini. Ada pelayanan itu. Tidak ada waktu. Untuk istrinya. Untuk suaminya. Akhirnya sudara. Lama kelamaan. Si suami itu berpikir. Ah. Kalau istri saya sibuk. Mumpung di rumah ada si Neng. Si Mbak. Si apa. Sudara lihat. Kebanyakan pria. Ingat ya. Kebanyakan pria yang selingkuh. Itu mencari Mbak yang elek. Dia pasti cari perempuan yang lebih jelek dari istrinya. Lebih bodoh. Pendidikan lebih turun. Kenapa? Kapok dengan istri yang ada. Gelar lebih tinggi. Lebih sombong. Lebih pintar. Lebih cantik. Dia mah ketutup. Sama istri yang lebih hebat. Udah deh. Saya cari aja perempuan yang lebih murahan. Yang bodoh-bodoh. Yang tidak usah sekolah tinggi. Yang kalau saya panggil dia. Nggak. Ya. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara sekalian. Ingatlah. Pernikahan adalah awal suami istri saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudara itulah yang harus kita lakukan. Memberikan waktu untuk pasangan kita. Waktu makan ada waktu untuk berdoa bersama-sama. Saya tidak tahu saudara disini berapa orang kalau makan pergi makan berdoa. Kalian ada berdoa enggak? Di rumah. Orang gila juga tahu. Pernah enggak berdoa-berdua? Belum kan? Ini berdoa-berdua enggak? Masing-masing di rumah. Di mana? Di nasi goreng. Di mana? Di mana-mana? Maksudnya? Masing-masing. Jadi dua-dua berdoa. Berdoa berdua? Oh selalu ya. You did ya. Baik sekali kamu ya. Kamu egois harus berbagi. Enggak boleh cuma kamu. Gantian dong. Itu berbenar. Kalian bagaimana? Masing-masing doa sendiri. Bertobat ya. Ya. Betul ya. Betul enggak? Kalian berdua doa enggak? Itu berberapa kali tuh berapa? Sepuluh, seratus. Mulai sekarang berdoa. Ambil waktu berdoa. Ingat setiap pria adalah kepala keluarga. Setiap pria adalah imam di keluarga nanti. Dialah yang menjadi kepala. Dialah yang memberikan petunjuk kepada istrinya. Harus begini, harus begitu. Itulah sebabnya Alkitab memberitahukan kepada kita saudara. Bagaimana seorang istri harus tunduk kepada suaminya. Seorang suami harus mengasih istrinya. Saudara melihat ini kata. Istri tunduk kepada suami. Kalau suami yang baik begitu apa? Alasan saya tidak tunduk. Seorang istri tunduk kepada suami. Seorang suami mengasihi istri. Ini Alkitab loh ya saudara ya. Kalau sama istri saya begitu tunduk, begitu baik. Masa saya tidak mengasihi dia? Saya makan, saya bisa berkata. Saya sudah makan, sudah kenyang. Ini kamu makan saja. Padahal sebenarnya dia ingin makan. Tetapi karena dia mengasihi istrinya, sudah. Kamu makan saja. Benar saya sudah kenyang. Kamu makan saja. Saudara sekalian, itu adalah ciri saudara. Seorang suami mengasihi istri. Seorang istri tunduk kepada suami. Saudara ingat baik-baik saudara. Kalau suami istri tidak menyediakan waktu makan bersama, saudara. Doa bersama, ibadah bersama, ada bersama-sama saudara. Minta Tuhan pimpin saudara. Mungkin kita tidak bertemu lewat handphone. Kamu mau doa apa? Ada pokok doa apa? Yuk saya doakan kamu. Dan sebagainya. Saudara sekalian, mengapa ada banyak keluarga yang timbul masalah? Banyak keluarga yang di akhirnya mereka bercerai. Sebenarnya sederhana sekali. Ujung-ujungnya itu semua adalah mereka menganggap. Hal yang biasa untuk pasangan saya. Tidak usah terlalu banyak. Pakai doa lah. Pakai apa? Tidak usah. Tidak usah begini. Kalau mau pergi, dicium dulu. Kalau mau apa? Itu dulu waktu pacaran. Waktu menikah. Tidak usah pakai yang begitu-begini. Udah, itu udah lewat. Sudah di gereja kita, ada seorang hamba Tuhan yang senior saudara. Saya ingat suatu kali, saya itu pergi ke stasiun kereta api. Mau menjemput teman saya yang dari Jakarta datang ke Bandung. Jadi saya berkata, kamu tunggu. Nanti kamu omong, kamu di kereta api itu jam berapa. Nanti saya jemput. Tau-taunya saya sampai di sana. Saya melihat ada seorang juga yang jemput suaminya saudara ya. Dia tunggu, saya juga tunggu di sana. Saya bukan jemput istri. Jemput teman. Dia jemput suami. Sudah begitu suaminya, begitu suaminya turut. Ya, itu di tengah stasiun kereta api. Orang-orang turun gitu. Sudah kita cari siapa teman kita. Saya cari teman saya. Eh, dia punya pasangan duluan datang. Orang itu sudah kira-kira sudah berumur 70-an waktu itu. Begitu dia turut, sudara. Istrinya peluk dia, suaminya peluk dia. Waktu saya lihat sudah saya agak bengong. Hebat ya. Orang tua sudah umur 70 lebih di stasiun kereta api. Bukan di dalam kereta apinya. Di luarnya sudah begitu turut. Mereka berpelukan. Aduh, betapa indahnya. Sudah sekalian, kenapa saya berkata demikian? Sampai usia 70 lebih, suami istri tetap baik, sudara. Makan bersama-sama, pergi kemana-mana, satu pulang dijemput, dan lain sebagainya. Bersama-sama. Itulah, sudara, kita bisa melihat ketika suami istri. Mereka menyediakan waktu bersama-sama memberikan perhatian kepada pasangannya. Mereka memberikan perhatian, memberikan waktu kepada pasangannya. Kita dapat melihat, sudara, masing-masing walaupun ada salah, masing-masing ada kekurangan, masing-masing ada kesulitan apapun. Karena mereka saling mengasihi, saling peduli. Hal ini menutupi semua kesalahan. Hal ini menutupi semua hal yang bertentangan, yang merusak mereka menjadi baik. Sampai akhirnya, bahkan saya berkata, di stasiun kereta api itu, sudara. Terima kasih Pak Wil. Di stasiun kereta api itu, saya melihat mereka, suami istri, memberikan contoh teladan yang baik. Sudara, maukah engkau memberikan contoh teladan yang baik? Bukan hanya di antara kalian berdua. Juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kalian, saya tidak bermaksud, sudara ya. Waktu pacaran ini, sudara cium-ciuman, sudara berdua. Maaf, saya ini bukan tipe kuno. Ini bukan soal masalah kuno atau modern. Tapi kita anak-anak Tuhan tidak perlu gitu, sudara. Dekat-dekat, sudara, kayak orang-orang yang lumpuh. Jalan harus begitu. Untuk apa, sudara? Untuk apa? Tidak usah gitu-gitu. Normal aja, sudara. Tidak usah kita jalan itu sampai kayak orang itu kena. Kena apa itu? Harus jalan berdua gitu. Tidak usah biasa aja. Kalau kalian sudah menikah, berikan waktu. Berdoa bersama-sama. Ada waktu berdoa bersama. Baca firman, merenungkan firman, saling menghormati satu dengan yang lain. Saya mau berkata kepada para pria. Ingat, jangan menghina, jangan menganggap istri saudara itu sampah. Jangan menganggap mereka tidak berarti. Suatu hari saya pergi sebuah pembesukan. Saya melihat ada seorang ibu, anaknya tiga, tangannya patah. Ci, kenapa kamu sampai tanganmu ini patah? Dia bilang, ah susah omong, kenapa? Lihat enggak Pak Filip bocor. Iya sih bocor. Lalu saya itu ngomong dengan suami saya. Pi, tolong dulu Pi, itu bocor. Si papi, kehelak, nanti aja. Ya satu hari kehelak, selesai seharusnya pu, harus keringin. Kamu mah enggak. Satu hari, dua hari, tiga hari. Si bapak ini kemudian omong sama si ibu ini omong, Pi, lo mau enggak si perbaiki itu atap di atas? Kalau kamu enggak mau, saya naik. Suaminya itu bilang, kebetulan sok, naik aja. Dia baca koran, main game. Main game, tiap hari main game. Tidak lihat istrinya. Istrinya naik, perbaiki itu atap. Sudara, udah perbaiki turun. Itu namanya tangga. Tahu enggak, tangga itu bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Sundanya apa? Taraji. Itu maksudnya bahasa Inggrisnya Taraji. Dia taruh begitu, ya Tarajenya ditaruh begitu. Dia naik gampang. Wah ini ada air, waktu turun ini jatuh. Peruk. Dia tahan tangannya. Ini patah. Al kecil, sudara. Dia anggap istrinya itu omong-omong tidak dianggap. Akhirnya istrinya marah, istrinya naik. Semua berkata kepada istri-istri ya. Jadilah istri yang pintar, tapi bodoh. Jangan jadi istri serba bisa. Serba bisa, tapi jadilah bodoh. Apa artinya? Kalau mau ada apa-apa, tanya suami. Pi, ini gimana pi? Sudara pria itu senang kalau dia itu diangkat. Jangan jadi istri. Udah papi tidur aja. Saya masak, saya ngepel, saya apa. Jangan kira-kira kalau itu papi cari istri kedua, sudara. Karena dengan istri ini dia tidak dapat penghargaan. Dengan suami ini tidak ada penghargaan. Pi, tolong dulu pi. Ini begitu. Saya takut pi keluar papi, tolong dulu. Jangan surah papi, saya jalankan. Akhirnya suami, sudara juga itu nanti bisa kesel. Para suami yang akan jadi suami nanti. Ingatlah sudara, kita menjadi suami, jadilah pria, jadilah kepala keluarga, jadilah teladan. Bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Boleh melihat kita suami istri, sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Kita hidup dengan baik, hidup bagi kemuliaan Tuhan. Orang melihat kita, orang melihat Kristus. Pada sore ini, pekan ini sudara, petang ini. Saya mau bertanya kepada sudara. Apakah sudara sungguh-sungguh menggumuli, mendoakan hal ini? Apakah sudara tahu sudara konsekuensi dari pernikahan? Ketika sudara menikah nanti di hadapan Tuhan. Di hadapan sudara seiman semua. Sudara mengucapkan janji pernikahan kalian. Saya selalu berkata kepada kelas mendingan peranikah. Saya tidak ada panggilan menjadi hamba Tuhan yang memberkati pernikahan. Sekali lagi ya. Itu bukan panggilan saya. Mentang-mentang saya pendeta, saya harus memberkati orang. Tidak. Itu bukan panggilan saya. Panggilan saya adalah memuridkan. Kalau orang itu sungguh-sungguh murid Kristus, dia adalah orang yang denger-dengeran, dia harus dilayani. Kalau dia bukan seorang yang punya komitmen benar di hadapan Tuhan, dia bukan murid Kristus. Dia tidak layak untuk harus diberkati. Ada berapa orang sudara, aluni sekolah kalam kudus, tiba-tiba telepon, cari saya, entah dari mana dapat telepon. Saya hari minggu besok mau ketemu juga seorang aluni. Dia berkata, Pak saya aluni kalam kudus. Lalu, apa urusannya sama saya? Pak saya mau menikah. Kamu di gereja mana? Udah ke gereja itu saja. Pak saya dulu di SMA kalam kudus loh Pak. SMA yang di mana? Saya masih ada yang di Ciatel. Oh iya betul. Saya tahu ada di Ciatel. Lalu kenapa sekarang kami mau menikah? Lalu mau begini? Lalu begitu? Oh iya. Kamu carilah pendeta yang bisa memimpin kamu. Loh kenapa Pak Filip tidak mau? Ya itu bukan panggilan saya. Saya bukan asal mau memberkati orang. Enggak. Sudara. Saya hanya dipanggil untuk memberkati murid Kristus. Orang yang punya komitmen di keadaan Tuhan. Kalau tidak, gak usah. Berdosa enggak saya? Enggak. Justru saya memberkati mereka, saya berdosa. Oleh sebab itu sudara, saya mau menantang sudara. Baik sudara yang secara on-site. Sudara yang secara on-site. Sudara ada di tempat ini. Baik sudara secara online. Maukah sudara ambil waktu berdoa sejenak datang di hadapan Tuhan. Sudara datang ke hadapan Tuhan. Sudara ambil waktu berdoa. Ya. Sudara yang ada secara online. Sudara juga ambil waktu berdoa secara pribadi. Ambillah waktu berdoa. Jangan menutupi. Ini kita belum selesai. Ambil waktu untuk berdoa sejenak. Sudara datang di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan ingin saya lakukan? Apakah benar ini adalah pasangan saya? Datanglah kepada Tuhan. Tuhan ingin saya lakukan. Jangan lakukan. Jangan lakukan. Jangan lakukan. Terima kasih 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 Terima kasih